Oknum polisi berinisial BRIP2II yang bertugas di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluk Utara ditahan. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap gadis 16 tahun di sebuah ruangan di tempatnya bertugas. Dalam melancarkan aksinya, ternyata BRIP2II melakukan penganjaman dan kekerasan terhadap korban. Kronologi kasus ini berawal saat korban yang tidak disebut namanya ini menatangi daerah Sidangoli, Jailolo Selatan. Ia tiba di kawasan itu pada dini hari dan menginap di suatu tempat bersama seorang temannya. Dikutip dari Tribun News, tak lama datang Oknum polisi menggunakan mobil patroli ke tempat mereka menginap. Hingga tanpa alasannya jelas, Oknum polisi itu membawa paksa mereka ke kantor Polsek Jailolo Selatan. Setibanya di Polsek, mereka ditempatkan di sebuah ruangan dan awalnya disangkakan melakukan pelarian ke Sidangoli. Kalau itu, korban secara tegas menepisnya dan mengaku telah mendapatkan izin dari orang tua. Namun, seusai pemeriksaan, korban malah dibawa ke ruangan terpisah dengan temannya oleh Oknum polisi berinisial BRIP2II. BRIP2II pun menguji pintu ruangan itu. Tak lama, korban keluar dari ruangan sambil menangis lantaran mengaku diperkosa oleh BRIP2II. Korban mengaku diancam akan dijebloskan ke pejara apabila tidak menuruti keinginan pelaku. Tak hanya memperkosa BRIP2II, juga diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Sebelumnya, kasus ini sempat menghebohkan jagat media sosial, khususnya Twitter. Kari Fumas Polri Irjen Ago Yuwono saat dikonfirmasi pada Rabu 23 Juni 2021 membenarkan mengenai kasus yang beredar ini. Menurutnya, kasus dugaan pemerkosaan oleh Oknum anggota polisi di Polsek Jailulu Selatan telah ditangani sejak minggu lalu. Terpisah, Kabit Umas Polda Maluku Utara, Kombes Adip Rojikan juga membenarkan bahwa BRIP2II yang bertugas di Polsek Jailulu Selatan terlipat kasus pemerkosaan. Menurutnya, Oknum polisi itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Ternate. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!